Intro Rini Indrayani secara resmi dilantik menjadi Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Surabaya periode 2023-2028 Pada kesempatan itu Rini mengatakan banyak hal yang bisa disinergikan antara GOW dengan Pemkot Surabaya Mulai dari stunting, pemberdayaan perempuan dan sinergi lainnya Pengekuhan Ketua Umum itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Geraha Sawung Galing Kedepan GOW ini akan menjadi motor penggerak organisasi wanita di Kota Surabaya Wali Kota Eri menyampaikan pesan khusus kepada gabungan organisasi wanita tersebut Bagi dia, organisasi apapun yang ada di Kota Surabaya Terutama organisasi wanita yang baru saja memilih Ketua Umumnya Diharapkan bisa membantu merubah Kota Surabaya Salah satunya yang harus disinergikan dengan pemerintah adalah penurunan angka kemiskinan dan angka stunting di Kota Surabaya Tentunya dengan pendampingan-pendampingan dari ibu-ibu Dharma Wanita dan organisasi wanita lainnya Saya berpesan betul bahwa organisasi apapun itu, terutama organisasi wanita, itu harus bisa merubah Kota Surabaya Seperti himnenya Kewi Bergerak untuk Pancasila dan Undang-Undang Kasar 45 memujudkan keseteraan umum Nah itu kan ada lagunya tadi Nah itu saya harapkan nanti akan berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Saya yakin, kalau dengan gerakan organisasi wanita, dengan Dharma Wanita, PKK itu bersatu Maka angka kemiskinan yang kemarin 5,3 sekarang jadi 0,4,8 bisa mencapai dua lah Karena tujuan kita adalah ini Sama, lagunya himnenya Kewi juga sama dengan tujuan pemerintah Menurunkan kemiskinan, seperti itu kan Ini saya berharap nanti segera kami minta untuk melakukan kegiatan yang langsung menyasar ke masyarakat Sementara itu Ketua Umum Kewi Kota Surabaya Rini Indriani menjelaskan Kewi itu adalah gabungan organisasi wanita yang secara otomatis akan bergerak Untuk berkontribusi kepada pemerintah Saat ini ada 41 organisasi yang terdaftar ke dalam Kewi ini Namun dia masih yakin banyak organisasi wanita yang belum bergabung Sehingga dia berkomitmen untuk mengganding mereka Banyak yang bisa kita sinergikan mulai dari stunting Stunting itu kurannya besar dari seorang wanita pendekatannya bagaimana stunting itu bisa turun di Kota Surabaya Kemudian kita juga bisa ekonomi melalui pemberdayaan perempuan nilai melalui UKM Jadi banyak hal Mungkin dalam waktu dekat ini karena kita mau lebaran ya Mungkin insya Allah kita akan adakan besar secara bersama-sama Untuk dengan harga murah Memperdayakan para perempuan dan konsepnya nanti belum kita bicarakan Tetapi itu sudah ada gambaran untuk dalam waktu depan mungkin itu yang bisa kita laksanakan Dan tentunya stunting ini saya menggerakkan ini ada bayang karya antiaksa Ini luar biasa sinerginya nanti dengan beberapa organisasi wanita Kita gerakan untuk kepentingan memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Kota Surabaya Rini mengaku semakin yakin bisa membantu merubah Surabaya Karena di dalam GOE itu juga ada organisasi bayang kari dan juga adiaksa Baginya ini adalah sinergi yang luar biasa Karena di dalamnya terdapat berbagai macam organisasi wanita yang sangat luar biasa Studi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!